Intro Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Pamulang merawat 12 pasien penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Pasien yang dirawat di RSU umumnya anak-anak hingga remaja berumur 18 tahun Para pasien mengalami gejala ringan hingga sedang Data di RSU Tangerang Selatan pasien ISPA pada bulan Agustus mengalami penurunan dari bulan Juli yang tadinya berjumlah 85 pasien, saat ini hanya 54 pasien Kepala Seksi Pelayanan Medis RSU Tangerang Selatan, para penderita ISPA ini awalnya mengalami gejala batu Penyebab keluarga terkena ISPA akibat beberapa faktor seperti kualitas udara buruk, asap pembakaran sampah hingga gaya hidup tidak bersih Akibat pembakaran sampah yang dilakukan oleh orang tak dikenal Ruang Balai Pendidikan Muslimat Ciputat di Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Ludes terbakar Banyak bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan merembet ke ruang lain Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena jalan yang sempit Api baru dapat dipadamkan kurang dari 1 jam setelah 4 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi Aparatur sipil negara di Pemko Tangerang Selatan mulai menerapkan work from home atau bekerja dari rumah Penerapan ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara Penerapannya dengan sistem pembagian 50% pekerja di kantor dan 50% lainnya di rumah Kebijakan ini akan dilakukan sampai waktu yang ditentukan dan akan dievaluasi Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, para ASN yang melakukan pekerjaan dari rumah diwajibkan mengisi absensi kehadiran melalui aplikasi yang telah disediakan Pelaksanaan sistem kerja work from home tidak diperlakukan bagi ASN yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan pelayanan esensial Kabar meninggalnya Imam Masyikur, 25 tahun pemuda asal kabupaten, biruan Aceh yang sedang mengadu nasib di perantauan menjadi sorotan publik Sejumlah perantau Aceh sangat terkejut dengan peristiwa tersebut Mereka mengaku sangat terpukul setelah mengetahui rekan mereka meninggal dengan cara tidak wajar dan sangat tidak manusiawi Apalagi belakangan diketahui pelaku merupakan anggota paspam pres dan TNI Perwakilan masyarakat Aceh Gita Gerang Raya menyatakan sikap mengutuk perbuatan para pelaku yang menyiksa korban hingga meninggal dunia Mereka juga menuntut pelaku di hukum maksimal Korban dikenal sebagai anak yang baik dan menjadi tulang hukum keluarga